Intro Senin, tanggal 1 April tahun 1968 Soeharto tiba di penompen dari Tokyo dalam rangka kunjungan kenegaraan di Kamboja Untuk menghormati Presiden dan Ibutin Soeharto Malam itu pangeran Sihanouk, kepala negara Kamboja, menyelenggarakan jamuan kenegaraan Dalam sambutannya pada makan malam kenegaraan itu Presiden Soeharto mengatakan bahwa Indonesia dengan sangat menghendaki Agar bangsa-bangsa Asia Tenggara mempunyai kebebasan untuk memilih martabatnya Sesuai dengan kepentingan dan cita-cita sendiri Indonesia juga mengharapkan agar Asia tetap berada di luar konflik ideologi yang memecah belah dunia Demikian antara lain dikatakan oleh Presiden Soeharto Selasa, tanggal 7 Januari tahun 1969 Pagi ini Presiden Soeharto membuka konferensi SAAMEC Southeast Asian Minister Soft Education Council Atau Dewan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara Kedua, Hotel Indonesia, Jakarta Dalam sambutannya Presiden mengatakan bahwa kerjasama regional merupakan suatu gejala yang menonjol dalam kehidupan antarbangsa dewasa ini Bagi kita di wilayah Asia Tenggara, selain merupakan kebutuhan yang mendesak Kerjasama regional ini sebenarnya juga merupakan kebangkitan daripada hubungan kebudayaan dan sikap rohani yang tinggi yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita Dalam hubungan inilah kepentingan kita yang sangat mendesak dewasa ini adalah pembangunan yang menyangkut masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Demikianlah antara lain dikatakan oleh Jenderal Soeharto Jenderal Soeharto Jenderal Soeharto Jenderal Soeharto